Intro Sahabat, ini adalah orbit star jet 1 yang sudah ridi Di saat sinyal 3G, 4G nya sudah ridi, maka berkedip seperti ini Jika tidak aktif, maka akan nyala tidak berkedip Oke, ini ridi siap digunakan Dan SSID nya kita sudah terhubung di PC atau laptop Oke Sekarang sudah terkoneksi dengan nama SSID Tessel Home A2300 Dari orbit star jet 1 ini Kita akan lakukan settingan di desktop atau di laptop ini Dengan screen laptop agar biar lebih jelas Oke sahabat, simak terus Sahabat sudah terkoneksi saat ini dengan Tessel Home A2300 SSID dari orbit star jet 1 Dan kita akan buka browser untuk melihat dashboard lewat browser HP maupun browser dari PC atau laptop Sudah terhubung, untuk melihat IP address nya kita bisa klik properties Scroll ke bawah dan ini adalah IPv4 DNS servernya 192.168.8.1 seperti device orbit yang lainnya Kita langsung buka Firefox ketikan IP default nya 192.168.8.1 Dan ini langsung masuk tanpa modem harus di reset atau tanpa menutup aplikasi Aplikasi orbit nya tetap aktif Dan sekarang kita Masukkan Password bawaannya Kemudian klik Kita klik login Disini ada bentuk PC dan bentuk mobile Jika kita klik mobile Maka kelihatan seperti di handphone kita buka lewat browser di handphone sahabat Ini bentuk mobile nya seperti ini Namun karena di laptop atau di PC kita pakai yang PC mode saja Ini bentuk PC atau masuk lodging lewat browser di PC Untuk melakukan settingan LTE ini harus dalam keadaan off Ada beberapa settingan yang harus dalam keadaan off Untuk melihat tampilan awan ini Di bagian bawah ada menu parental control Untuk mengontrol handphone anak Disini Kita bisa melakukan manage disini Dan kita tambahkan lewat device anak yang online Misalnya hp anak yang online ini Ini hanya satu-satunya terkoneksi Yaitu desktop atau laptop yang terkoneksi saat ini Itu bagian parental control Kemudian ada menu SMS nya Menu SMS ini Sahabat bisa klik new Masukkan nomor handphone Kemudian masukkan pesan Dan bisa klik send Atau mengirim seperti mengirim SMS biasa Kemudian yang berikut Adalah menu phone book Phone book ini Jika Ada nomor yang tersave ke dalam SIM card Maka bisa muncul disini Untuk kita bisa lakukan SMS langsung Dari Orbit Star Jet 1 ini Yang berikut adalah Advanced Setting Advanced Setting ini Di dalamnya ada menu Power Save Kita bisa melakukan Short wave cover Atau cover Covered wifi yang pendek Kemudian covered wifi yang sedang Dan covered wifi yang panjang Atau long Jika sahabat Kadang-kadang terkendala Gangguan koneksi Coba untuk memakai medium Maupun short covered wifi Masih di menu advanced Di submenu router Nah di router ini Kita bisa melakukan perubahan IP address disini Kenapa ini tidak bisa dirubah Karena LTE nya belum kita offkan Masih aktif Kemudian di menu firewall Disini ada port filtering Port forwarding Jadi ya sahabat yang menggunakan port forward Bisa ada menu nya disini Kemudian url filter Kita juga memfilter url Atau website disini Jadi kita bisa block Kita bisa White listing Atau tidak block Kemudian tidak menggunakan menu Juga bisa Kemudian menu universal Plug and play Jadi jika sahabat ingin plug and play Maka enable saja Kemudian yang lainnya ini DM set Kemudian system security Ini jika digunakan Sahabat bisa mengaktifkan Seperti remote management Via online Lanjut ke menu update Menu update ini Kita cek update Untuk sistemnya Kemudian auto setting Cek juga bisa disini Kemudian di menu orders Oders ini Kita bisa lakukan reset Lewat aplikasi Atau lewat browser Kemudian kita restart Modem lewat browser Kemudian kita juga buat Pin management Menu SNTP Yang sahabat bisa Pakai Ada menunya SNTP Kemudian Diagnosis ini Untuk Mendiagnosis Permasalahan Networking Wi-Fi Dan juga keamanan Oke Ini adalah Referent information Di menu diagnosis ini Wi-Fi cover rate APN Data use Ini yang perlu disetting Kemudian di Blacklist Perlu diperhatikan Ini yang Jika disetting Maka bisa Membatasi Atau bisa berfungsi Sesuai dengan fungsi Referensi ini Menu yang ada di bagian bawah Kemudian yang Berikut juga ada menu USSD Jadi Kita bisa masukkan Kode USSD Di sini Misalkan Bintang 808 Pagar Misalkan kita kirim Ke bintang 808 Pagar Untuk menu USSD Ini Oke Sahabat bisa lihat Ini adalah Nomor yang Ada yang Tersimpan dalam Orbit Star Z1 Ini Oke Sahabat Kita lanjut Di Yang berikut Adalah Kita offkan LTE Kemudian Kita lihat Di Akses Device Ini Sahabat bisa Lihat Device yang terhubung Saat ini Adalah Desktop Dan ini Kita bisa Block Lewat menu Ini Begitu juga Handphone Tablet Dan lain Sebagainya Kemudian Di LTE Setting LTE Setting Ini Ada Connection Mode Connection Mode Ini Jadi Mode Connection Ini Ada Otomatik Dan Ada Manual Namun Ini Diikuti Default Saja Kemudian Network Selection Network Selection Ini Yang Kita Mau Menseleksi 4G Only Atau Auto Jadi 4G Only Disini 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 Ada All Jika All Ini FDD Band 1 Band 3 Band 8 Ada Disini Jika Kita Lock Pada Band M40 Maka Disini Berarti Pada Frekuensi 2300 Saja Yang Terkoneksi Oke 4G Only Dan Kita All Saja Kemudian Kita E-play 4G Only Sudah Jalan Kemudian Kita Back Lagi APN Nah Settingan APN Ada Disini Disini Masih APN Bawaan Dari Orbit Yaitu Home Dengan APN Home User Dan Password Masih Kosok Sahabat Bisa Menambahkan APN Baru Dengan Mengklik Ke Manual Kemudian Klik Add New Seperti Kita Membuat APN By You Misalkan Disini Profilnya By You Tanpa Titik APN Nya By You Kemudian Yang Lain Dikosokkan Dan Kita Klik Apply Oke Autentikasi Ini Non Saja Atau Bisa Dipilih Chat Username Kosong Paswalnya Kosong Ini Khusus APN By You Di PDP Tip Ini IPV 4 Kita Klik Play Dan APN By You Akan Terbentuk Jika Kita Menggunakan Sim Card By You Oke Namun Kita Masih Menggunakan Home Sehingga Kita Pilih Home Saja Dan Set Default Ya Sahabat Berarti Di profil Ini Sudah Ada Dua Home Dan By You Itu Adalah Contoh Pembuatan Profil Untuk ISP Yang Lain Sahabat Bisa Sesuaikan Dengan Provider Yang Sahabat Gunakan Yang Berikut Adalah Menu Wi-Fi Menu Wi-Fi Di Kita Belum Mengaktifkan Wi-Fi Tamu Ini Multinya Masih Dibiarkan Oke Disini Kita Bisa Buat Nama Wi-Fi Disini Kemudian Password Disini Dan Security Moden Bisa Dipilih Broadcast Harus Dicentang Karena Untuk Broadcasting Kemudian Guest SSID Ini Wi-Fi Untuk Atau SSID Untuk Tamu Jika Kita Enable Multi SSID Maka Disini Langsung Otomatis Aktif Oke Kemudian WPS Jika Sahabat Menggunakan Atau Mengaktifkan Tombol WPS Maka Disini Harus Diaktifkan Pin Jika Sahabat Menggunakan Kemudian Menu Advanced Setting Advanced Setting Ini Band Selection Sudah Otomatis 2,4 GHz Kemudian Network Moden BGN Channel Bandwidth Kita Bisa Pilih 40 Atau 20 Kita Tempatkan 40 Agar Pancaran Wi-Fi Melebar Kemudian Region Kita Bisa Pilih Sesuai Dengan Yang Kita Inginkan Namun Semestinya Harus Indonesia Jika Tidak Pasti Melanggar Aturan Oke Frekuensi Channel Disini Kita Channel 1 Sampai Channel 13 Itu Untuk Settingan Wi-Fi Yang Berikut Di Bagian Atas Juga Ada Curen Mode Yaitu Wireless Brown Mode Kita Bisa Klik Change Kita Menggunakan Automatis Atau Menggunakan Kabel Biasanya Rekomendasi Jika Sahabat Hanya Menggunakan LAN Ke PC Maka Bisa Kabel Berband Mode Dan Maka Bisa Menggunakan Broadband Mode Jika Sahabat Menggunakan Automatic Maka Bisa Menggunakan Keduanya Oke Contoh Disini Kita Gunakan Automatis Saja Dan Klik Yes Oke Sudah Sukses Di Atas Kita Bisa Modifikasi Loading Password Disini Jadi Password Yang Admin Kita Bisa Klik Modifikasi Password Ini Dan Kita Tentukan Password Administrator Yang Baru Tadi Karena Kita Ganti Mode Automatic Maka Kita Menunggu Untuk Modem Active Kembali Dan Terkoneksi Oke Ini Langsung Hilang Karena Kita Mengganti Dari Mode Broadband Menjadi Automatic Sahabat Modem Sudah Restart Kembali Dan LTE Otomatis On Yang Terakhir Adalah Di Modifikasi Logging Password Ini Untuk Memodifikasi Password Administrator Yang Kita Mau Modif Oke Itulah Beberapa Settingan Yang Penting Dari Orbit Star Jet Satu Menggunakan Produk Dari Jet De Dan Kita Juga Bisa Mengendalikan Melihat Ini Ada Satu SMS Masuk Semua Itulah Informasi Dari Orbit Star Jet Satu Dengan Dasab Masuk Web UI Lewat Browser Di PC Maupun Di Bisa Menggunakan Di Handphone Anda Di Browser Firefox Di Handphone Dan Masuk Seperti Yang Ada Di PC Saat Ini Semoga Bermanfaat Salam Sukses Buat Sahabat Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh